Seperti yang kalian tau, saya suka sekali dengan yang namanya Remote Control. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah sering sekali mereview Remote Control. Mulai dari mobil, peda motor, hewan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mereview Remote Control dengan bentuk mobil Alphard. Saya membeli bukan hanya satu, tapi tiga buah mobil sekaligus. Saya membeli mobil ini untuk menambah koleksi saya. Pertama-tama, saya akan unboxing dulu mobilnya, saya akan review bersama dengan kalian. Lalu saya akan mengajak teman-teman saya, ada Luki dan juga Mr. Bandit, untuk beradu bermain Remote Control-nya. Nah, di depan aku sudah ada mobil-mobilnya, teman-teman. Kalian bisa lihat, cuman ini nanti bakalan seru banget karena di akhir video, kita akan ada banyak sekali challenge bersama dengan teman-teman. Tiga mobil ini sebenarnya sama ya, guys. Tapi sebenarnya mobil ini keluar dalam dua varian warna. Ada yang warna hitam dan ada juga yang warna putih. Tapi di sini aku beli tiga-tiganya warna hitam, guys. Karena apa? Mobilku juga warnanya hitam. Di bagian depan, kalian bisa langsung lihat mobilnya. Dan di sini tertulis tulisan auto, open and close the door with remote control. Ini keren banget, guys. Ukurannya 1 banding 18. Kita lihat nih, axis-nya sama seperti RC mobil pada umumnya. Dan di sini sistemnya masih menggunakan baterai ya. Nah, ini gambar mobil aslinya ya, guys ya. Ini bukan gambar RC-nya. Cuman ini udah dimodif, guys. Dia nggak berani bilang kalau ini tuh Alphard ya. Jadi di box ini tidak tertulis kalau ini tuh RC Alphard sama sekali ya, teman-teman ya. Aku seneng nih, guys. Sebelumnya kita udah punya die-case yang seukuran segini, bentuknya Alphard. Sekarang kita punya remote control. Wow. Kita keluarkan dulu. Wow, ini dia, guys. Mobilnya, guys. Kalau yang remote-nya, ini ada bautnya. Jadi kita membutuhkan obeng. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, untuk remote-nya membutuhkan 2 baterai AA. Karena kita sombong, guys. Kita kasih baterai Tamiya. Wow, ini baterai Tamiya, guys. Ya, baterai di remote sudah selesai terpasang. Untuk bagian mobil, kita membutuhkan 3 baterai, guys ya. Kita akan lihat bagaimana performanya. Di bagian bawah ada tombol on-off. Di mobil, saya nyalakan. Wow, ini dia ternyata untuk buka pintu, guys. Tuh. Nah, tutup dulu. Kalau bagasi gimana caranya? Wow, di dalam ada jog-jognya juga, guys. Cuman yang bagasi aku belum ketemu. Coba aku tekan maju, guys. Oh, mau deh, guys. Wih, halus banget. Ini kalau Alphard sudah listrik nanti kayak gini, guys. Lampunya juga nyala, guys. Bagus banget. Tapi kayaknya speednya nggak terlalu kencang. Tuh. Langsung aja lah. Kalau begitu, guys. Supaya nggak lama, aku akan persiapkan dulu baterai ketiga RC-ku yang lain. Setelah itu, aku akan tantang nih, Mr. Bandit dan juga Lucky untuk beradu dalam banyak challenge bermain RC-al. Tantangan yang pertama. Di sini kalian bisa lihat, guys. Kita punya lintasan di mana nanti secara bergantian mereka harus bermain. Dari garis start, mereka harus berputar mengikuti jalur yang ada sampai melewati garis finish. Saya akan ukur menggunakan timer. Kita akan lihat di antara mereka berdua siapa orang yang bisa menyelesaikan lintasan ini tercepat. Ini adalah lintasan mandaliki namanya. Aduh, Pak. Lintangan-lintangan ini sulit nih, Pak. Ini pasti keluar-keluar jalur nih. Susah sih, pasti, Pak. Nggak. Bisa, bisa, Bandit. Ini kan painan anak kecil. Gampang ini. Bisa ya? Bisa. Langsung aja ya. Satu lap. Waktu yang menentukan. Oke. Siap, Bandit. Silahkan. Oke. Waktu berjalan. Waktunya nyala. Oke. Ayo, Bandit. Ayo. Waduh, Bandit. Terbalik jalannya. Aduh. Kanan. Nggak apa yang ngetem. Nggak ngetem, Aduh. Nggak bisa main kamu. Aduh. Lalu, beberapa pohon, guys. Ya, terus. Terus. Kiri. Kiri, kiri. Terus. Kiri, kiri. Waduh. Kiri. Stong banget. Wah, ya kembalikan garis. 37,33 detik langsung giliran Luki ya siap Luki yuk 1,2,go oke waktu berjalan mulus sekali sepertinya perjalanan Luki langsung iya 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 wah kembali ke karya start dia parah wah parah ke pohon-pohon lagi dia guys oke Luki lanjutkan perjalanan ngebut di satu bersih aja keluar lagi pun hijau pohon sedikit rumput tangga rusak tapi gak apa-apa guys ya sudah mau finish selesai sudah 18 detik Luki di games yang pertama di tantangan pertama Bandir tertinggal jauh daripada Luki kita lanjut ke tantangan yang kedua pertama memang aku kalah karena peti aku masih menyesuaikan dengan sirkuitnya selanjutnya pastiku masih menggunakan arena yang sama tapi kali ini saya akan merubah caranya ya mereka akan berangkat dari sebelah sini dengan cara mobilnya harus jalan mundur siap Luki 1,2, mulai oke langsung push it up oke mulus mulus sekali mulus sekali wah 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 gak bener nih meskipun dia tadi banyak sekali masuk ke rumah-rumah warga di sebelah situ kita kasih aja ya 21,58 halo 21 siap mulai bandit oke langsung saja dia begini dia sudah luat ya dia begini wow eh lewatnya singan balik wow mulut sekalinya 15 detik kalau jalan mundur bandit lebih jago daripada luki kali ini akan sedikit berbeda dan sangat unik sekali belum pernah aku lihat ada di tantangan RC manapun setiap peserta harus berusaha membawa buah pir ini di atas mobil remote controlnya saya akan taruh seperti ini tanpa gimmick tanpa lem, tanpa double tape dia harus berusaha membawa kembali ke garis finish kita mulai 1, 2, mulai bandit langsung saja oke terus bandit terus ini bahaya guys kalau terlalu kencang buahnya jatuh kalau terlalu lambat disalib musuhnya bahaya lihat dulu naikkan bandit cepat bandit cepat ditiupin pak nggak ngepek itu ditiup-tiupin juga ayo bandit terus sedikit lagi 30 detik bandit ya oke top 34 detik bandit siap luki siap kita langsung mencet oh pelan sekali luki pelan banget mundur mundur ayo ayo aduh kena ke bornya tetangga lo jatuhnya sama di sebelah situ seperti bandit tadi ayo luki kenapa kasih bandit buahnya saya gak buah rumah dulu 36 detik lu udah 40 detik wah kacau pak disurangi saya ayo oke waktunya 48 detik luki sayang banget maka di pertandingan ketiga ini bandit mendapatkan satu poin tambahan nanti kita lihat hasil poin totalnya di akhir video temen-temen like video ini subscribe kita menuju 20 juta subscribers skor sementara adalah 2-1 bandit 2-1 tapi tidak apa-apa masih banyak permainan yang bisa aku kalahkan bandit di tantangan yang keempat kita sudah merubah arenanya menjadi cone-cone seperti ini oke dimana nanti setiap peserta ini racer-racer saya mulai dari garis ini mereka harus siksak di seluruh poin yang ada siksak-siksak bikin angka 8 infinity terus kembali melewati garis kuning maka waktunya saya stop luki siap kita mulai dalam hitungan 3 2 1 mulai oke waktu berjalan wuh cepet sekali luki bel kiri ini aku buat aturan baru guys yang nabrakon tambah 5 detik yaaah mundur mundur yaa selesai luki 16 totalnya tambah nabrakon 1 kali jadi 21 detik tak apa-apa masih bisa 21 siap siap 1 2 mulai oke kita lihat teman-teman luki dihitung 21 detik wah buang-buang waktu bandit mending tabrak bandit disini bagus kanan bagus mundur bagus iya iya lewat F kesini kesini lama iya 25 detik sayang banget sayang banget pertandingan kelima ini adalah ide terbaru saya bandit menggiringkone menggunakan RC Alpar siap bandit siap 1 2 3 mulai silahkan waktunya berjalan waktunya terbuang-buang siap bandit terus 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 bandit cepat tinggi lagi 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 iya selesai selesai 42 detik hebat bagus sekali siap luki 3 2 1 mulai oke langsung waktunya aku start kok bisa gitu nya pak 8 detik waktunya luki lah 8 detik waktunya kita lanjut lagi ke pertandingan ke 6 di babak berikutnya setiap racer akan ditutup matanya seperti yang sedang dilakukan oleh bandit saya akan dipegang remote nya saya akan menjadi pengarah suara mobilnya sekarang tepat ada di belakang garis kamu akan berjalan melewati 2 buah kun saja oke siap kita mulai 1 2 mulai ayo bandit maju stop kiri kiri ke lewat bandit mundur bandit mundur kanan terus 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 ya stop selesai totalnya tadi 18 detik itu tadi bagus banget cepet sekali dia silah yuk 3 2 mulai maju dulu belok kiri sekarang belok kiri belok kiri belok kiri terus ya selesai 8 detik Cepet banget Maka poin didapatkan oleh Luki Tapi belum selesai Jangan senang Di babak berikutnya Mereka akan saya tantang Untuk parkir mobil Paling cepat ya Jadi mobil akan start dari situ Lalu mobil akan melaju ke area parkir Dan dia harus parkir disini Dimulai dari bandit Silahkan bandit Siap bandit Satu Dua Mulai bandit Silahkan Oke waktu berjalan bandit 3 detik bandit 4 detik kita lihat Skill parkir mereka teman-teman 10 detik bandit Salah kamu bandit 36 detik bandit Lama banget Lama banget 50 detik Gak masuk Ini udah masuk tuh Belum itu Belum masuk Biar pantatnya masuk sini Masih-masih kena garis putih guys Nah itu dia Dua menit Dua puluh detik Luki siap Satu Satu Dua Mulai Luki silahkan Apakah bisa Di bawah dua menit Oke kita lihat guys Aksi Luki memarkir mobil Alphard Iya Luki 15 detik Iya Satu Alphard tersenggol Marah dia Iya Dua mobil ditabrak Sudah 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 Selamat datang di pertandingan final Ini adalah pertandingan terakhir untuk kedua racer saya Mr. Bandit dan juga Luki Di pertandingan final ini ada yang berbeda Siapapun yang bisa menang akan mendapatkan langsung 5 poin Jadi ada kesempatan untuk Bandit bisa mengejar ketertinggalan Karena posisi sementara adalah 5-2 Waktunya yang kita cari yang adalah yang tercepat Satu Satu Dua Mulai Bandit Silahkan Oke Belum berhampir Satu jatuh Satu sudah jatuh Oke Belum bisa juga Masih Tiga poin sudah jatuh Tiga poin sudah jatuh Masih ada dua poin Belum Bandit Ayo Bandit Kenapa kejar aku yang ini Oke Oke Empat poin sudah jatuh Poin terakhir Poin terakhir Poin terakhir Ya stop Waktu Bandit adalah 41 detik Kita akan lihat apakah Luki bisa lebih cepat daripada 41 detik Siap Luki Siap Lihat 5 poin Fokus Jatuhkan kelima-limanya Mulai dari sekarang Oke kita lihat Wah Ini kan bisa jatuh Dua mobil sudah hampir keluar dari arena Poin pertama sudah jatuh Kita lihat Oke Luki 10 detik Dua poin sudah jatuh guys Dua poin sudah jatuh Tiga poin jatuh Empat poin jatuh Satu poin lagi Luki Waktu 27 detik Kita lihat 30 30 40 41 Selesai 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 Sudah waktunya sudah lebih dari 43 detik Maka otomatis Bandit menang Di pertandingan final mendapatkan 5 poin tambahan Menjadi 75 Maka pemenangnya adalah Bandit Selesai Terima kasih